Dan kembali bersama kami, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengeluarkan awan panas guguran pada Senin kemarin. Kepala pelaksana BPBD Lumajang belum bisa memastikan arah dan jarak luncuran akibat lereng tertutup kabut. Rekaman kamera CCTV di desa Oro-Oro Ombu dan Bukit Padat, kecamatan Pronojiwo Lumajang ini memperlihatkan detik-detik saat Gunung Semeru meluncurkan abu vulkanik. Data dari pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 6 jam terakhir tercatat aktivitas kegempaan Gunung Semeru didominasi gempa letusan sebanyak 13 kali dengan amplitude maksimal 10-20 mm. Selain itu juga terjadi gempa hembusan 5 kali serta 2 kali gempa tremor harmonik. Meski aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih cukup tinggi, namun warga di Dusun Curah, Kobokan, dan Kajar Kuning yang berada tepat di kaki Gunung Semeru masih beraktivitas normal. Hujan abu yang terjadi seminggu terakhir juga tidak berdampak signifikan baik ke sektor pertanian maupun permukiman warga. Lataran abu vulkanik yang terbawa angin masih relatif tipis. Sampai tadi malam masih hujan ya, hujan abunya. Kalau abunya dampak ke pertanian dong? Insya Allah tidak. Paling sekarang masih tenang-tenang. Aktivitas biasa ya? Iya biasa. Kalau dari hujan abu intensitasnya gimana? Mulai dari seminggu terakhir Pak? Ini mungkin ada satu minggu, ini hujan abu. Tapi ini ya, tipis ya? Tipis, sangat tipis. Sementara itu, sejak status Gunung Semeru meningkat ke level 3 siaga 16 Desember 2021 lalu, hingga kini status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Warga diimbau untuk waspada dan mengikuti instruksi petugas untuk mencegah aktivitas bergempaan Gunung Semeru justru menimbulkan korban. Dari Lumajan Jawa Timur, Yaya Nugroho, INews, melaporkan.